Hai Bun, kembali lagi dengan Nafi Nura Kali ini saya mau bikin resep MPAC ikan tongkol campur bayam Dan pastinya bikin anal itu makan lahap dan anti-GTM So, ikuti videonya sampai akhir ya Bun Untuk pertama-tama yang harus disiapkan itu ada bawang putih Kemudian bayam, tahu yang sudah dihancurkan, ikan tongkol Dan yang terakhir adalah beras Kemudian langkah selanjutnya adalah panaskan minyak kurang lebih 1 sendok teh Dalam memasak bayam ini, kita harus tahu kalau bayam itu mengandung nitrat dan yat besi Sehingga untuk memanaskan sayur ini akan mengoksidasi yat besi tersebut Oksidasi yat besi tersebut akan menghasilkan radikal bebas sehingga berbahaya pada tubuh bayi Bahkan efeknya itu bisa memicu penyebab kanker Jadi hati-hati ya Bun Langkah selanjutnya adalah tumis bawang putih Ditumis-tumis sampai baunya itu harum Ini aku menggunakan spatula kayu Kemarin ada yang bilang jangan pakai plastik Tapi makasih sudah diingatkan dan sekarang saya menggunakan spatula bahan kayu Ditumis-tumis sampai baunya itu harum Dan papatang Kemudian kalau sudah masukkan ikan tongkol terlebih dahulu dimasak awal supaya tidak berbau amis Kalau sudah masukkan air kurang lebih dikira-kira aja Kalau satu porsi itu bisa masukkan 100 ml Kalau tiga porsi berarti 300 atau bisa kurang Nanti airnya itu bisa dikira-kira aja Ditungis sampai airnya itu mendidih dan matang Tapi sebelumnya masukkan terlebih dahulu beras Ini aku pakai beras mentah Jadi belum sama sekali belum dimasak Tapi kalau mau masukkan pakai nasi juga agak masalah sih Bun Diaduk-aduk supaya berasnya itu pecah waktu dimasak bubur Kemudian ini berhubung anak aku sudah 7 bulan Ini aku sudah masukkan bumbu penyedap kaldu jamur Sedikit aja Kemudian masukkan tahu putih yang sudah dihaluskan tadi Kalau airnya sudah surut Ini tadi aku ambil separoh yang dua itu Aku bagi tiga nasinya Yang dua porsi aku masukkan freezer langsung Sedangkan yang satu porsi ini langsung aku kasihkan ke anak Jadi ini aku tambahkan bayam Karena yang dua itu tidak aku panaskan Dan ini satu porsi yang aku masak pagi Yang aku sudah campur sama bayam Sudah matang dan seperti ini tuh siap untuk disaring Berdasarkan pengalaman aku untuk saring sama blender Itu efeknya emang benar-benar berefek Yang pertama itu anak benar-benar susah naik tekstur Yang kedua itu anak itu jadi susah sembelit Kalau menggunakan saringan blender Nggak tahu kenapa mungkin seratnya itu nggak ikutan Kemudian ini sudah aku siapkan wadah kecil Untuk makan sarapan pagi Dan ini tuh sudah siap Dan hasilnya itu meskipun disaring Tapi tetap lembut seperti ini Dan siap untuk disajikan untuk si kecil Bye Bye